oke, kembali lagi dengan saya Eko di anekasi motor seluruh diri motor bekas yang juga terbuka apa adanya? disini kalian bisa terkambil kira harga jual biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk sampai kita dapatkan semua semua dan semua oke, hari ini kita akan review kan jenit buat kalian motor bekas Spot Matic BP Sing harganya di plus 10 juta apa aja motornya tetap di anekasi motor seluruh referensi motor bekas saat-saat bergerak dan ayo jenau bareng oke, langsung aja kita review kan buat kalian motor bekas Spot Matic BP Sing harganya di plus 10 juta apa aja motornya banyak banget tapi sebelumnya jangan lupa follow akun IG dan detail kita dan jangan lupa subscribe, like, dan share karena dimana lagi nyenangkan nama konten selengkap ini cuma di aneka jasa motor solo yang pertama kita mulai dari yang motor Matic dulu karena motor Matic itu mau tidak mau jadi satu motor idola idola remaja Matic pertama dulu Matic support nama rasa mas ya saya liat-liwati ya aku liat ini misalnya Honda Bit kayak gini ini 2014 ini bagus mas jadi Honda Bit injeksi kayak gini itu 2013, 2014 ya non-ISP ya jadi belum ISP bedanya itu cuma di staterannya jadi sistem mekanis staterannya itu dulu Honda itu oke lanjut mau ada sedikit kecurigaan bahwa hanya ada sedikit gangguan pada suaranya jadi kita ulangi lagi dari sini ya lanjut oh oh iya undabit ya oke undabit injeksi 2013-2014 itu harga ambilnya itu naik barang bagus sekitar 9-10 8-9-10 bahkan 11 jutaan nah ini 2014 dia itu belum SP ya jadi untuk 2014-2014 itu kan undabit injeksi generasi pertama dia itu belum ISP jadi mungkin saat itu Honda belum menemukan teknologi ISP mungkin loh ya wah standartnya mas nah ciri khasnya seperti itu jadi belum ISP itu nah ini kemarin kita dapat ini jangka 9,5 motornya apik banget mas cuma ini ada sedikit wah ini pelanggaran aman dimana diganti apa stiker ya itu kone stiker kone stikernya mas ini ini sebab bisa ini ini jenengkan konten kita jangan ketemu mas ini 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 anwas cek rayon ini 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 dapet kita di angka 9,5 kondisi ini bagus apik banget chat masih urangnya 4 ya urangnya 4 ya urangnya 4 masih istimewa banget stiker masih ori chat masih ori nah ini yang terjadi di angka 12 jutaan ya kita jual agak mahal karena apik tenang mas joki juga masih ori nanti kita dapet lagi sehingga hargane 11,5 kita jualnya karena satunya lagi dapetnya 9,2 juta cuma ini masih proses negosiasi ya nah ini apik mas saya yakin jenengkan tandingannya angin ini honda bit injeksi jadi buat kalian nyari honda motor matic di bawah 10 juta nanti jenengkan untuk user mungkin dapet lah 10 jutaan tapi nanti dealer mungkin belum dapet ya jenengkan bisa cek di marketplace rata-rata barang bagus itu masih dapet 10,11,12 jutaan nanti kalau ini ini barang apik siap pakai 10 juta kita ambil berani mas ya ini apik mas ya 14 jadi nanti jenengkan nyari bit injeksi siapkan budget 10 menurut dikit ya jadi kita skip dulu untuk bawah 10 jutaan terus kesini lagi enek nah ini bit karbu dapet mas ini honda bit karbu 2012 injeksi karburasi ini kemarin dapetnya 6,350 tapi pajaknya telat nah ini kita pajaknya sudah kita ripen ripen sudah kita restorasi ini ready di angka 9 jutaan ini honda bit generasi pertama model pertama yuk bisa dibilang pertama ataupun kedua ya karena keluar pertama 2008 modelnya yang selebor ke apas ini selebor ke bawah ini harganya 9 jutaan sudah dapat honda bit karbuasi 2012 9 jutaan saja bisa kredit atau tukar tambah terus naik motor lainnya ini honda specie kita sering banget mereviewkan honda specie ini karena dia satu pilihan motor dengan budget di bawah 100 juta dapat merek honda bagas ini gede ada yang injeksi ada yang karburasi kebutuhan yang segini kemarin kita dapat karburasi tapi barangnya bagus bagus banget yuk bagus banget yuk bagus lah kelemahannya 30 ribuan asli lampu depan masih ori juga masih orinya sticker juga masih ori cat ripen dikit dimaklumi ini kemarin kita dapat di angka 7 jutaan dan ini sudah ready di angka 9 jutaan motor langsung ya mengingat motor ini cukup ganteng dan langka dan ini kebutuhan yang karburasi untuk harga ambil itu karburasi sekitar 5,6,7,7,5 kondisional banget tergantung kondisinya ya ini honda specie terus meneh ini ada variotechno karburasi nah ini ready di angka 8,5 juta karena kalau kayak gini harga ambilnya di antara kisaran 5,6,7,8 kondisional banget mengingat motor kayak gini kan tahun-tahun lama jadi nyari yang bagus itu susah oke sekarang disini kami kita ke bawah dulu kita ajak ke tempat terminal tempat penangkaran penangkaran kayak boyowai tempat ini jadi bawah sini ada tempat oke pak oke tempat penampungan motor lagi masuk jadi buat kalian nyari motor-motor bahasa busuta pilihannya mungkin ada yama x-ray ini ada yama x-ray di angkat 2014 ini masih api mas ini dapet 2 1 sama itu 2016 untuk harga sedikit tapi menang ini barangnya ini kemarin tepatnya di angka 7,5 masih api barangnya ini jok sobek dimaklumi jeneng motor dingo ya nanti kita ganti sarongnya kita muluski dulu kita sarong dulu nanti ready di angka 9 jutaan ini yama x-ray jadi sarong motor metik dengan model semi-trail kemudian bajetnya bahwa 10 juta enak mas motori enak banget saya pernah punya dulu zaman nyaman dan posisi duduknya enak ini ya x-ray nexting itu dapetnya 7,8 cuma itu perbagainya banyak jok, kereteng dan lain sebagainya oke lanjut teman tamu mas nah ini jenengan nyari motor 20 bebek salah satu pilihan itu supra kayak gini nah supra 24 kayak gini itu naik barang bagus itu ambilannya masih sekitar 8 jutaan x-8,9 jadi jualnya sekitar 9,10,11 kondisional banget ya nah ini review kan ini injeksi ya ini kemarin kita dapatnya pitung juta murah tapi raganya pajak nganti ban nganti mikas pedo servis dan lain sebagainya dan kebetulan motor ini si dos payu dari servis dulu nanti kita mau kita servis dulu dan ini iklan kita itu 10,3 juta naik deal di angka 100,5 ke 10 kita dapat honda supra x 125 2000 ini 14 injeksi nah si tipe ini sudah pakai bagasi gede dan casasan hp mas casas hp ini disini nah ini nah itu casas hp ya nah untuk harga sekitar bahwa 10 juta motor bp nya ini supra x 125 fi terus lagi saya yang bawah 10 juta vino ini ada vino 2016 ini vino 125 cc nah ini emang proyek kita untuk merestorasi jadi nanti kita bikin video sendiri di tiktok atau di ig udah tak bikin video before nya dan afternya nanti kita bikin ini emang motor ini sekenjah sengaja mau kita restorasi kemarin dapatnya di angka 6,5 jutaan yurah gt pajak nanti sticker ripen dan sebagainya nanti jalan pengen tiktim nanti jepil ke ya tapi mungkin sudah di baik sekalian ada edit full total nanti ya nah biasanya vino 125 kayak gini itu paling rasanya budget barang bagus sekitar 9,10,11 ya 5 simbol itu untuk kenjenangan nyari motor metik dengan budget 10 jutaan atau kenjenangan bisa pilih yang vino 110 cc itu tahun 2014 15 itu jenengan paling budget diantara 8,9,10 sudah dapat kita punya unitnya yang di atas sana itu tahun 2015 tuh vino disana ya oke sebelum kita vino mau iki teknowase ya motor dengan budget di bawah 10 juta apalagi misalnya bitpop bitpop kita ada 2 unit bitpop ini salah satu udah bit yang murah meriah meskipun modelnya beberapa gak suka tapi modelnya selera kalau bit tadi kan sport modelnya cenderung lancip ini agak oval 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 nah kayak gini itu rungu 16 nah rungu 16 ini paling harga ambil sekitar 9,10 2,11 12 ini udah ISP bedanya ini kayak spill suaranya ya cekson nah gak pake kerosak mas kita ada 2 unit harganya 11 ke 12 jutaan kayak gini jadi nek jenengan punya budget 10 juta pengen motor matic bitpop injeksi IFP nek jenengan dapet user mungkin dapet tapi nek jenengan ke dealer mungkin nek dapet nambah sidik lah mas ya nambah sidik terus lanjut sebenernya untuk budget 20 juta itu nek matic banyak mas misalnya mios mios dapet mios m3 mj mgt seion dapet terus support kayak gini misalnya ini ada honda fursa 12 si ini kemarin kita dapet jangka 8,1 ini redidangka 11 jutaan kenapa karena kita nanti ban belakang kemudian kita ada repen dikit dikit service kemudian nyalon dan sebagainya nek fursa itu nyari bagus susah soalnya ini banyak motor operasional dan ini kita jual di 11 juta aja niko setelah lihat jurnitnya 2015 kita punya 21 jini merah 2013 itu harganya sekitar 10 jutaan dapet bunda fursa jadi nyari motor support dibawah 10 juta salah satu pilihannya bunda fursa mega pro dan lain sebagainya yang bison fixen all dapet otomo lari ke ngmx ngmx ini 10,9 juta 2012 sudah kopling kalau kemarin kita sempat jual yang non kopling itu cuma 9 jutaan 9,9 juta dapet 2014 6 kopling 4 speed ini 9 speed ya mas ya kopling itu dia dapet double disk ini belum nah ini dah kopling double disk terus lainnya revo revo itu kalau jenengan dapet tahun 2017 kebawah itu paling sekitar 56 7 8 9 karena revo ini cari bagus susah mas rata-rata bekas koperasinan jadi bekas bang keliling bagus ini 2023 harganya 13 juta ini 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 2015 110 cc ini harganya 9 jutaan saja sudah dapat 2015 vino injeksi 2015 110 cc ini 6 juta Cb. 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 Satria juga dapat Satria itu sekitar 8 ke 9 sudah dapat tapi Satria itu nyari yang bagus sekarang mas ya karena Satria itu yang bagus susah dan mohon maaf kalau disini tidak mahal karena kita memang milih unity kita pilih yang bagus soalnya tidak bagus biar perbaikannya lumayan mahal oke oke buat kalian yang ingin tahu dengan unit lainnya atau perhatian unit lainnya kalian bisa buka di video sebelumnya atau buka di ujian dari kita salam sehat dan kuat dari aneh saya saya Tenggera dan ayo Sinau Baru Tenggera dan Tenggera dan